Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Maksud hati meminta cuti untuk menunaikan haji Seorang pekerja pabrik di Padang justru diberhentikan Intro Kejaksaan Negeri Padang Buka posko pelayanan permohonan surat cetatan pidana Ada-ada saja ular 8 remaja ini Mereka menakut-nakuti warga yang melintas di Jalan Tanah Sirah Kelurahan Bungus Teluk Kabung sekitar 20 km dari pusat kota Padang Salah seorang di antara mereka berpura-pura menjadi pocong Yang lain memvideokannya dari jauh Aksi yang mereka lakukan untuk membuat konten di media sosial itu Dinilai sangat meresahkan warga Polisi bersama perangkat negari yang melakukan patroli rutin pun Tak luput dari ulah usil anak baru gede ini Saat mengetahui jika korbannya ternyata bukan orang biasa Kedelapan remaja pun lari kocar kajir Remaja yang diamankan diberikan pembinaan oleh petugas Dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Selanjutnya para remaja itu diserahkan kembali kepada orang tuanya masing-masing Kita temukan remaja yang melakukan prank Dia berdiri di dekat batang pohon seri Berjumlah delapan orang Alhamdulillah kedelapan anak-anak tersebut yang mengaku pura-pura menjadi pocong Dapat kita amankan Sehingga untuk situasi kangpimas di wilayah Kelurahan Bungus Barat Saat sampai saat kemarin ini aman dan terkendali Posek Bungus Teluk Kabung akan terus melakukan patroli rutin Untuk memastikan tidak ada lagi kejadian serupa Agar ketertiban dan kenyamanan warga bisa terjaga Sri Louis melaporkan dari Padang Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang Sanin Sore kembali melakukan penertiban di beberapa titik di Kota Padang Penertiban tersebut dilakukan karena pedagang menggunakan fasilitas umum Sebagai tempat mereka berjualan Seperti di Jalan Diponegoro, Jalan Hos Cokro Aminoto Dan kawasan Jalan Adinogoro, Lubuk Buaya Sebelumnya, Kelurahan Setempat telah melayangkan surat teguran Agar pedagang tidak menggunakan fasilitas umum Namun pedagang masih saja memanfaatkan trotoar Sebagai tempat menggelar dagangannya Hingga mendirikan tenda Akibatnya, ruas trotoar menjadi tertutup Sehingga tak bisa dilalui pejalan kaki Tidak hanya pedagang yang baru Namun juga ada pedagang yang sudah sering ditegur petugas Mereka dinilai telah melanggar perda nomor 11 tahun 2005 Tentang Trantibum Penertiban PKL ada di tiga tempat Yang pertama di Diponegoro Yang kedua di Ceperu Aminoto Terus yang ketiga di Adinogoro di Lubuk Buaya Yang kita tindak berapa ini Pak? Yang kita tindak tiga Tiga PKL Yang memakai pasum Atau ditotor Dalam penertiban tersebut Petugas Satpo PP tidak melakukan penyitaan Petugas hanya memberikan peringatan keras Sebelum petugas melakukan pembongkaran Robi Ham melaporkan dari Padang Kejaksaan Negeri Padang membuka layanan Bagi para calon legislatif Yang membutuhkan surat keterangan catatan pidana Surat tersebut diperlukan sebagai persyaratan Untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif Di Komisi Pemilihan Umum Layanan itu digulirkan menyusul keluarnya instruksi Dari Kejaksaan Agung RI Setelah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten atau Kota Serta DPD Pada pemilu 2024 Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kejaksaan itu Bisa digunakan oleh para calon legislatif Untuk kepentingan administrasi pencalonan Serta status hukum yang pasti Kepada mantan narapidana Sementara waktu sampai dengan saat ini Tidak ada satu pun caleg yang meminta surat Surat keterangan kejaksaan terhadap pencalonan legislatif Pada pemilu 2024 Baik yang mantan narapidana tipikor Dan tidak pidana lainnya Sejak dibukanya posko pengaduan pemilu oleh Kejari Padang Awal Mei lalu Belum ada laporan yang masuk Namun Masyarakat diminta Agar tidak segan atau takut Untuk melaporkan Jika ditemukan pelanggaran Robiha melaporkan Dari Padang Ratusan nenek-nenek di Dharma Seraya Penuh semangat mengikuti senam masal Di halaman kantor Polsek Pulau Punjung Tidak terlihat kelelahan dan penuh keceriaan Mereka yang rata-rata berusia di atas 60 tahun Mengikuti setiap gerakan Yang dipandu guru senam Usai senam Satu persatu mereka diperiksa kesehatannya Oleh dokter Yang didatangkan Dari unit kesehatan Polres Dharma Seraya Seperti memeriksa tekanan darah Hingga memberikan obat-obatan Bagi yang memerlukannya Nenek-nenek ini mengaku senang mengikuti kegiatan Yang rutin digelar setiap bulan tersebut Kepada Pak Kompolsek Semuanya telah mengundang Lansia Pulau Punjung Untuk mengadakan Germas Sama puskesmanya Sungai Dari Sungai Dari Enam Dikasih Maka buah dan sayur Sehingga kami pasar Pulau Punjung Sehat Walafiat Sangat gembira sekali Sangat bagus Luar biasa Mantap Nah untuk pesertanya hari ini Yang hari ini memang Dalam rangka Hari lanjut usia nasional Kita padakan juga Pak Hari ini memang yang banyak Datang adalah lansia Yang berumur 60 tahun ke atas Ini kita tadi awali Dengan senam lagi bersama Nah itu kita mulai tadi Jam 7.30 Kemudian kita lanjutkan Dengan makan buah dan sayur Setelah itu kita melakukan Pemirsaan kesehatan Gerakan masyarakat Atau germas lansia ini Juga untuk memperingati Hari lanjut usia nasional Yang ke-27 Tahun 2023 Kegiatan yang kita adakan Di posil pulau punjung Pada hari ini adalah Kegiatan germas lansia Dalam rangka Menyambut hari ulang tahun Lansia nasional Yang insya Allah Akan dipusahkan di Kabupaten Damas Raya Sehingga kami dari Pusil pulau punjung Mengambil inisiatif Untuk mengumpulkan lansia Yang ada di Kecematan pulau punjung Dan sekitarnya Untuk melaksanakan Senam bersama Dan makan buah-buahan Serta pemeriksaan Kesehatan secara gratis Dengan germas lansia ini Diharapkan Bisa mengurangi lansia Dari risiko terkena penyakit Eko Pangestu Melaporkan Dari Darmas Raya Saudara informasi tadi Sekaligus menutup berita Padang pagi ini Saya Fri Meriana Beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton